Ketawali informasi di Kompas Pagi dengan informasi dari sebuah rumah makan di Cilincing, Jakarta Utara terbakar pada Kamis malam. Api diketahui pertama kali muncul dari bagian dapur. Beginilah situasi saat kebadan api membakar sebuah rumah makan di Jalan Rorotan 2, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Bakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk ini membuat panik warga sekitar. Api dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Namun, api pertama kali muncul dari bagian dapur. Pernah lebih pukul kosong-kosong tempat, kita terima berita yang objek yang terbakar itu tempat usaha rumah makan padang. Untuk dugaan sementara karena apa nih Pak? Dugaan sementara dalam pendidikan, belum bisa dipastikan. Namun, tidak ada korban. Dan tadi kita menggerakkan 8 unit dengan baku personis. Itu... Terima kasih telah menonton!